Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Pak Aldino dalam program Skakles Dilan atau Skakles Digital Learning kita kembali bertemu untuk belajar biologi dengan materi yaitu kali ini tentang virus mungkin diantara kalian ada yang penasaran apa itu virus apalagi sejak pandemi ini melanda negara kita kurang lebih setahun lebih dua tahun ini semua menjadi sering membicarakan virus sebelum kita memasuki materi alangkah lebih baiknya bahwa kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan dilancarkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat setelah mempelajarinya dan dapat diamalkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai berdoa selesai berdoa selesai baik langsung saja kita akan masuk ke materi tentang virus oke ini adalah materi tentang virus ada suatu gambar yang menarik ya disini ya ini adalah gambar orang yang bersin atau menyemprotkan sesuatu dari tubuhnya dan ini adalah kata virus mungkin ada berbagai macam pengertian yang akan kita bahas dan ini powerpointnya ya mengambil dari internet oke lanjut saja sebelum kita mempelajari tentang virus ini adalah standar kompetensi yang harus dicapai yaitu memahami prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup alias ciri-cirinya apa saja sih makhluk hidup A ini apa saja B ini apa saja C ini apa saja gitu kan dan kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah menganalisis virus berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya lalu ada 4.3 yaitu mengintegrasikan jenis-jenis virus berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya mungkin diantara kalian ada yang bertanya-tanya ya emang apa fungsinya virus kan virus cuma pembawa penyakit gitu kan virus kan cuma sesuatu yang menyebabkan orang itu menjadi bergejala, sakit bahkan menimbulkan kematian merugikan gitu kan tapi ternyata punya fungsi kita ternyata disini udah lebih mengetahui ya ternyata virus punya peranan atau punya fungsi yang lebih dari sekedar membawa penyakit oke, langsung saja dari awal sejarah penemuan virus atau orang yang menemukan virus orang yang mempelajari virus itu berasal dari percobaan-percobaan yaitu dengan ini adalah percobaan yang agak-agak seolah-olah memang kurang kerjaan ada tanaman tembako yang sakit atau tanaman tembako yang tidak apa namanya tidak sesuai warnanya mungkin kuning, coklat lalu daun atau bagian tanaman yang sakit tersebut diambil ditumbuk disemprotkan ke tanaman yang sembuh eh tanaman yang sembuh tanaman yang baik-baik saja ternyata ikut sakit nah disini akhirnya ilmuwan penasaran ini apa sih yang menyebabkan sakit itu tadi apa yang menyebabkan sesuatu itu menjadi yang tadinya sehat menjadi sakit ya ini tidak beda jauh yaitu dari yang tadi adalah Amayar dan ini adalah Dmitry Ivanovsky sampai pada akhirnya pengertian mengenai virus itu ada berbagai kata-kata penunjang ya dan disini memang beberapa ilmuwan biologi dari levelnya yang level kecil sampai ke tinggi profesor itu bisa jadipun berbeda pendapat mengenai virus kenapa seperti itu karena kita lihat disini virus merupakan partikel yang bersifat parasit obligat pada sel makhluk hidup ini mungkin bisa disepakati bersama ya parasit obligat itu dalam artian kalau kita tahu kata parasit itu artinya menumpang menumpang dan merugikan parasitisme ingat benalu ingat benalu dan pohon benalu cuma nyedot makanan atau menghisap makanan dari pohon dan pohonnya mati virus itu numpang numpang di tubuh orang ngikut di tubuh orang dan merusak atau tidak cuma orang ada yang di hewan ada yang ketumbuhan ini semua ilmuwan setuju bahwa virus-virus itu menumpang ketika dia hidup lalu yang kedua aseluler bukan merupakan sel maksudnya apa makhluk hidup itu tersusun atas sel sesederhananya makhluk hidup paling kecil paling rendah tingkatannya itu pasti ada selnya atau minimal satu sel contoh bakteri makhluk hidup yang cuma punya satu sel tetap disebut makhluk hidup tapi virus tidak memenuhi standar bahwa dia itu adalah satu sel sehingga dia ini makhluk hidup atau bukan sih padahal dia bisa menyakiti orang bisa membuat orang sakit tapi dia dibawah standar dikatakan makhluk hidup karena dia tidak lengkap komponennya bukan komponen satu sel lengkap maka dari itu disebut aseluler bukan merupakan sel lalu berukuran sangat renik renik itu yang kecil-kecil banget bahkan ukurannya bisa jadi lebih kecil daripada bakteri ukuran terbesar virus pun menyamai satu sel tapi ada yang lebih banyak itu kecil banget sangat-sangat mikro hanya bisa dilihat dengan mikroskop yang level kecanggiannya sangat tinggi mikroskop elektron kalau tidak salah dan itu bisa apa namanya bisa jadi di sekitar kita ini banyak virus karena dia saking kecilnya itu mungkin bertebaran di mana-mana maka dari itu mungkin digalakkan ketika kita mau makan atau melakukan kegiatan cuci tangan untuk membunuh virus yang jangan-jangan nempel di tangan kita atau mungkin di sekitar wajah atau di latak-latak yang sering dipegang dan ini yang menjadi perdebatan itu kan ini poin keempat yaitu di dalam sel inang virus menunjukkan ciri maku hidup yaitu apa berkembang biya karena dia bisa beranak pinak beranak pinak mengembangkan mengembangkan dirinya menjadi lebih banyak tapi itu hanya terjadi ketika masuk ke tubuhnya maku hidup lain namun ini sedangkan di luar sel virus itu menunjukkan ciri bukan maku hidup karena dia diam gak bisa gerak hanya ketika kena angin kena air terbawa hewan terbawa manusia jadi kalau di luar tubuh sebenarnya virus itu gak ganggu alias gak membahayakan kecuali tangannya nempel di tempat yang ada virusnya dan tangannya itu tiba-tiba masuk ke hidung entah tiba-tiba ngupil atau tiba-tiba ini apa namanya mengucek-mucek mata karena ini ada lubang-lubang di dalam tubuh kita ini telinga mulut ini yang rawan ketika termasuki atau tidak sengaja kemasukan sesuatu zat yang sifatnya berbahaya entah bakteri atau virus tadi dan ini akhirnya jadi perdebatan virus ini makhluk hidup atau tidak sebagian ngomong termasuk makhluk hidup karena ada ciri yaitu reproduksi berkembang biak sebagian lainnya tidak termasuk maka dari itu ada beberapa kalau pengklasifikasian makhluk hidup itu ada beberapa kingdom itu virus gak termasuk minim paling kecil adalah bakteri virus gak termasuk tapi ada yang memasukkan virus ini menjadi perdebatan bahkan di kalangan orang biologi yang paling canggih sekalipun jadi kalau saya sih ya udah dikembalikan masing-masing bahwa virus ini adalah suatu makhluk yang unik peralihan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup dia disebut hidup ketika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup lain disebut makhluk yang tak hidup ketika berada di luar bahkan ketika di luar pun saya pernah berdebat dengan teman saya itu ketika di luar itu mati atau dorman maksudnya dorman itu non-aktif kayak beku jadi beku itu ketika di stimulasi atau dirangsang dengan suatu hal terkenal dia bakal hidup nah ini mati benar-benar mati atau enggak kemarin pandemi ingat awal-awal pandemi kalau gak salah ada suatu grafis virus corona ini covid ini atau SARS-CoV-2 ini bakal bertahan lama ketika di besi kayu kertas itu kan bertahan berapa lama itu kan ada yang 24 jam ada yang 4 jam ada yang 2 hari 3 hari itu kan ini kan jadi perdebatan juga bertahan lama itu bertahan lama dia kondisi dorman atau benar-benar mati itu kan artinya desinfektan itu kan benar-benar mati dan gak aktif dan hancur itu kan mungkin seperti itu memang perdebatannya sangat menarik ya sebenarnya makhluk hidup atau tak hidup tinjauannya memang luas oke kita lanjutkan ini adalah perbandingan ukuran virus dengan sel bakteri dan sel eukaryotik yang paling kiri ini adalah virus berwarna hijau yang virus yang berwarna hijau maksudnya jadi ada titik-titik kecil ini ukurannya adalah 0,2 mikrometer 0,2 di bawah 1 lalu yang tengah adalah sel bakteri ukurannya adalah 1 mikron 1 mikro 1 mikrometer yang paling kanan adalah sel eukaryotik ini mungkin adalah sel darah merah karena ada cekungan virus ukurannya lebih kecil karena 0,2 lebih kecil daripada 1 nah jadi secara sama sel tubuh manusia atau sel bakteri itu lebih kecil virus lalu ini adalah struktur tubuh virus setelah kita tahu bahwa virus itu adalah makhluk yang bukan terdiri atas satu sel lalu apa saja sih bagian-bagian tubuh virus itu kan apa aja yang ternyata itu menyusun sampai akhirnya menggemparkan seluruh dunia selama 2020 2021 apa aja sih lah ternyata yang paling utama dalam tubuh virus itu hanyalah materi genetik berupa DNA atau RNA apakah manusia punya DNA atau RNA DNA punya hewan punya DNA punya DNA itulah yang secara umum atau secara gampang menjelaskan bahwa kita punya mata berwarna coklat merah hitam hijau biru itu kan atau rambut keriting lurus beromba atau keribu atau ya dan lain sebagainya kulit putih kuning itu adalah DNA artinya DNA itu bisa nanti DNA itu sebenarnya secara gambarannya itu adalah rantai kayak rantai jadi kalau browsing DNA itu mesti gambarnya rantai dan DNA ini itu adalah komponen utama dari virus ya selain beberapa hal lainnya seperti kayak selubung protein atau yang menyelimutinya semacam pelindungnya gitu kan kalau ada kapsulnya atau mungkin semacam wadahnya virus ini semacam kalau obat kan ada kapsul dalamnya ada isinya virus ini juga berbentuk ada yang berbentuk kapsul dalamnya ya genetiknya tadi lalu ada reseptor atau yang bertugas untuk menempel menempel menempelkan pada bakteri atau pada makhluk hidup yang lain ini adalah secara umum bagian-bagian tubuhnya adalah ini lalu ini adalah gambar virus yang mungkin sering dipublikasikan ya di pelajaran-pelajaran SMA SMP mungkin ya jadi bentuknya itu kayak pesawat luar angkasa ada kaki-kakinya terus kayak roket ada kepalanya terus ada bagian tubuhnya nah ini adalah gambar dari sebenarnya virusnya adalah virus bakteriofage 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 alias virus yang menyerang bakteri oh perang berarti Pak virus lawan bakteri oh iya jadi sama-sama kecil ya beberapa kali juga sama-sama perang entah memperebutkan tubuh inangnya atau di luar juga saling apa namanya ingin menguasahi nah bagian-bagian tubuh di sini itu ada kapsit atau kepala yang bagian atas ini lalu di dalamnya ada DNA atau mungkin RNA tadi ini adalah materi genetiknya lalu ada selubung ekor dan serabut ekor masing-masing ini punya fungsi masing-masing yang jelas yang paling gampang adalah untuk memahaminya adalah pasti serabut ekor dan selubung ekor ini yang nempel ke calon inang dan bagaimana caranya memasukkan materi genetik virus tadi ke dalam tubuh inang supaya ya begitulah memang cara kerja virus ya supaya DNAnya masuk dan bisa berkembang biak lagi menjadi virus-virus baru jadi ada banyak nantinya virusnya ketika sudah masuk ke dalam tubuh inang dan ketika berhasil karena pasti perang lagi nanti di dalam tubuh lawan siapa lawan antibody oke ini adalah beberapa virus lainnya ada helical virus atau yang mungkin helical ya muter-muter spiral ada virus Ebola ini warna ini warnanya merah ini warnanya memang mengikuti pewarnaan jadi tidak selalu apakah virus Ebola benar-benar berwarna merah ya tidak karena tergantung pewarnaan ada virus telanjam yaitu virus yang kapsulnya sudah tidak lagi bersamanya maksudnya sudah terlepas dan digambar seperti ini ya ada polihedral poli artinya banyak hidral adalah shape atau bentuk-bentuknya lalu ada yang kanan adalah mastadenovirus nah ini mungkin seperti yang tadi ya bentuk-bentuk virus itu bermacam-macam ada yang bentuknya bulat ada yang berbentuk batang ada yang berbentuk polihidris atau segi banyak gitu kan dan ada yang seperti huruf T atau virus yang tadi ya yang menyerang bakteri nah ini lagi penetrasi atau lagi nyerang bakteri virusnya ini gambarnya seperti itu ini luar biasa terima kasih oleh bapak dan ibu ilmuwan yang telah memfotonya jadi bisa lebih mudah itu kan mempelajarinya itu kan oke lalu lah ini lalu inilah yang dinamakan replikasi virus dimana virus itu memperbanyak diri replika itu bahasa mudahnya adalah tiruan ya barang replika barang tiruan replikasi mencoba meniru itu kan meniru tubuh aslinya ditiru lagi oke gambarnya menarik ya gambarnya itu ada virus yang datang ke suatu sel sel bakteri atau sel tubuh dan dia menyuntikkan atau mengsisipkan DNA nya ke dalam tubuh inang tadi dan ketika sudah masuk serta berhasil ternyata terdapat berbagai jenis virus baru yang memenuhi sel tersebut nah ini jahatnya virus seperti itu ya numpang untuk beranak pinak setelah itu meledak merusak selnya itulah yang dinamakan penyakit yang mungkin penyakit yang disebabkan oleh virus ya macam-macam merusak rata-rata penyakit yang disebabkan oleh virus seperti itu lalu replikasi virus terjadi hanya bila virus berada di dalam sel makhluk hidup ingat kalau di luar sel virus benda mati secara umum replikasi terjadi melalui 5 tahapan absorpsi absorpsi itu menyerap virusnya mendekat dan mencoba bernegosiasi atau mungkin tawar-menawar atau mungkin mencari inang yang cocok terus diserap penetrasi semacam menusuk penetrasi kan penetrasi Lionel Messi ke jantung pertahanan lawan bagaimana masuk ke daerah-daerah lawan berarti penetrasi virus adalah masuk ke sel lalu sintesis sintesis itu kayak membuat sesuatu yang secara kimiawi mungkin ya sintesis membuat berarti ini sintesis membuat virus-virus yang baru proses pembuatannya lalu pematangan perakitan atau virus baru yang berdasarkan DNA yang lama dirakit dan terakhir lisis lisis itu pecah pecah itu berarti ada virus yang memang setelah dia berhasil menunaikan tujuannya selnya dirusak ini kan jahat banget ya udah dikasih tempat ujung-ujungnya ngerusak lalu ada siklus litik dan lisogenik ini adalah dua siklus yang ada ketika virus tadi bereplikasi memang tidak tidak selamanya virus itu merusak sel inangnya karena ternyata ada juga virus itu yang ikut ikut inangnya itu membelah jadi gini misalkan kalau ngerusak berarti kan satu sel tadi bakal rusak tapi kalau satu sel jadi dua jadi empat berarti virusnya ngikut kayak gitu lalu ya itu perbedaan antara litik dan lisogenik artinya kalau lisogenik misalkan dari satu misalkan tubuh itu kan satu sel jadi dua jadi empat nah kalau satu sel tadi ada virusnya yaudah virusnya ngikut satu jadi dua dua jadi empat empat jadi lapan nah seperti itu jadi numpang 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 selnya tadi menjadi banyaknya itu seperti itu bedanya seperti itu ya secara umum ya karena ini pakai bahasa-bahasa yang rumit ya kalau mau dijelaskan ya bisa tapi mungkin lebih lama tapi ini mungkin secara umum gambarannya adalah bedanya litik itu merusak atau pecahan kalau lisogenik adalah ngikut bakteri bakteri atau sel inangnya membelah diri secara normal tapi virusnya ngikut gambarnya seperti itu lalu ada empat jenis sel inang yang diserang virus ada empat ya ada virus yang nyerang bakteri virus yang nyerang protista protista itu nanti dijelaskan lagi ya di bab tertentu lalu ada virus tumbuhan yang nyerang tumbuhan dan virus hewan atau manusia contoh ini misalkan virus yang keidala apa namanya menyerang tumbuhan ya kapapaya atau sesuatu yang kuning-kuningan lalu ada ya yang daunnya tadinya warnanya hijau jadi warnanya langlin warna lain itu kan yang akhirnya menunjukkan bahwa tumbuhannya nggak sehat lalu ada menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia ini herpes ya ini koronavirus koronavirus sudah sudah ada sejak dulu lalu ada vaksinasi lah terakhir ini adalah pemanfaatan virus untuk ya bagaimana untuk meningkatkan ketahanan manusia gitu kan jadi ternyata vaksinasi atau mungkin obat itu juga ada kalanya berasal dari virus gitu kan jadi tidak selamanya virus itu hanya menyebabkan penyakit karena setelah virus itu dikendalikan oleh manusia atau bisa di bisa dikontrol dengan baik ya dibalas gitu kan manusia membuat sesuatu yang mengalahkan virus yang membuat penyakit itu kan entah lewat vaksinasi atau lewat pengobatan virus covid selama kemarin itu pandemi itu kan sudah ada vaksinasinya dan disitu sudah kita bisa membuat bagaimana semacam alat untuk memperkuat kekebalan tubuh terhadap virus tersebut virus corona tadi nah bagaimana caranya ada yang virusnya tadi dilemahkan atau ada yang di otak DNA atau RNA gitu kan sampai pada kita membuat sesuatu yang menghalau atau paling tidak mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh virus yang menyebabkan penyakit oke baik itu adalah penjelasan materi yang sudah saya jelaskan mengenai virus semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik semoga kita semua dijauhkan dari virus-virus jahat tetap sehat tetap semangat dalam belajar dan berusaha jaga kesehatan jaga diri dan sampai jumpa di pertemuan digital learning atau dilan berikutnya dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh